kita lanjut Ustadz masih ada waktu Bagaimana bagaimana lafad talqin Ustadz saya bingung karena ada yang bilang la ilaha illallah Allah Astagfirullah dan dibacakan Al-Qur'an ini gimana Hai lafad talqin itu yang mana ya karena yang bernanya la ilaha illallah apa Allah Astagfirullah atau bacaan Al-Qur'an yang mana sih nah inilah pentingnya ilmu disebutkan di dalam riwayat hadis Nabi menyampaikan salamu alaihissalam apa yang dia sampaikan lakidu mautakum la ilaha illallah talqin petalkin lah mauta kalian orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan bacaan la la ilaha illallah jadi di jawabannya ada orang sakratul maut ya kita talqin la ilaha illallah pelan-pelan pelan-pelan maksudnya adalah menuntun la ilaha illallah biar dia tertuntun dan jangan dimarah-marahin ayo ucapin ayo ucapin la ilaha illallah bukan Allah 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 sebagian orang mengatakan Allah 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 saja soalnya kenapa bahaya kalau ditalkinkan dengan lafad la ilaha illallah nanti pas la ilaha mati berarti kan dia menyatakan tidak ada Tuhan atis dong jadinya bukan begitu dan kepanjangan kepanjangan dan kepanjangan juga ada alasan kepanjangan ini dituntunkan ya ini dituntunkan urusan ternyata enggak mampu sampai la ilaha illallah baru la ilaha mati ya itu diluar kemampuannya dia dia kan mau membaca sampai la ilaha illallah sementara ajalahnya memang harus ketika itu nggak bisa ditunda satu menit nggak bisa dimanjukan satu menit ya mati bukan dengan ateis dia mati diatas la ilaha illallah maka nggak perlu diganti dengan Allah 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 sesuai dengan petunjuk nabi la ilaha illallah bukan astaghfirullah dan bukan di bacaan Al-Qurna nah ya baik eh di kalimat la ilaha illallah kan kalimat terakhir waktu saat ya kalimat-kalimat terakhir ketika dihidupnya itu maksudnya gini ketika dituntun ketika dia bisa mengucapkan la ilaha illallah kita berhenti saat ya dan sampai nanti diajak ngobrol lagi gimana nah kondisinya baik nanti dihidupkan lewat baik itu gimana ya orang di talqin itu bener-bener orang yang hidup memperhatikan kondisinya bagian adab dari orang hidup untuk orang sekatul maut itu men-talqin dan ini serius jadi kondisinya kondisinya serius ketika ditanya gimana kabar sekarang berarti orang yang belum saja di talqin dia masih sakit kemudian minum obat di talqin la ilaha illallah sekarang gimana berarti orang yang belum saja di talqin minum obat apa lagi mamroti kalau di talqin sedara tinggi iya emang-emang itu kalimat terakhir ya jadi orang yang kondisinya sudah ya secara kondisinya sebentar lagi meningkat ya baik silahkan atas jawabannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cuti maka